Dua unit truk tronton dari arah berlawanan terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Tikung Maut Tobwali, Kabupaten Bangka Selatan. Kecelakaan terjadi bermula saat kontainer salah satu tronton tersangkut pohon dan menghimpi tronton lain yang melintas dari arah berlawanan. Dua unit tronton dari arah berlawanan terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Tikung Maut Tobwali, Kabupaten Bangka Selatan, selasa 19 April 2022 sore. Akibat kejadian tersebut, mobil tronton dari arah pangkal pinang menuju Tobwali terhimpit kontainer yang dibawa oleh mobil tronton dari arah Tobwali menuju pangkal pinang. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga macet karena dua kendaraan berukuran besar itu menutupi ruas jalan. Kendaraan roda empat yang akan melintasi lokasi tersebut terpaksa putar balik. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi karena kontainer salah satu tronton tersangkut pohon sehingga menghimpi tronton lain yang melintas dari arah yang berlawanan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kebetulan lewat, di belakang tronton ini, bukromanya lagi lewat, tiba-tiba saya lihat arah dari Tobwali menuju arah pangkal pinang. Lagi ada mata, dua kubit. Tronton yang satunya adalah perawan arah. Arah terutu di satu-satunya kemangkal. Tiba-tiba saya lihat di jalan ringsak, langsung tumbang. Yang peti kemasnya yang dua kubit. Ada korban enggak bang ini? Ada korban juga. Masa kaca mobilnya sedikit sepian ngancur, hampir menimpa sopir truk konton yang loboli kanan-kanan panjang. Menurut keterangan dari masyarakat dan sopir, kejadian setengah enam. Jadi lepas bongkar jam lima, mau mengarah ke pangkal pinang, kejadian di sini. Tepatnya kurang lebih setengah enam. Penyebabnya apa, Nanti? Penyebabnya karena kedua mobil ini saling crash, lepasan, kemudian ada batang pohon. Akhirnya konten tadi itu nyangkut di atas, tergeser. Akhirnya tergeser, kena mobil sebelahnya. Terjadilah laka tadi. Dari bantuan kami, karena salah satu penyebabnya mungkin karena jalan baru juga, marka belum ada, mungkin dengan pohon belum dirapikan lagi, itu rawat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kerugian material ditaksir cukup besar. Petugas dibantu masyarakat berupaya mengevakuasi kedua kendaraan tersebut berikut kontainer yang menutup ruas jalan. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Wiwin Suseno Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!